halo halo guys selamat datang di channel lobby kreatif kali ini kita akan membuat bagaimana cara memulai ya untuk membuat tumbuhan ataupun tanaman hidroponik dan bahan yang dibutuhkan adalah rockwool ya rockwool seperti yang sudah saya lakukan ini di sini saya memotong-motongnya kecil-kecil tebalan itu sekitar 2 cm sekitar 2 cm dan seperti yang sobat lihat di sini saya akan memotongnya kecil-kecil seperti ini guys untuk apa untuk tepat bibitnya nanti nah setelah kita potong-potong sekarang kita akan memasukkan bibit ya bibit nah untuk bibit ini sebelum kita memasukkan ke dalam rockwool terlebih dahulu kita rendam dulu agar kita mengetahui mana bibitnya berkualitas dan mana yang tidak berkualitas dengan cara merendamnya terlebih dahulu dan mana yang mengapung bibitnya mengapung itu dibuang saja karena itu tidak bagus dan mana yang terendam ke dalam air itulah bibitnya bagus nah itulah yang kita masukkan ke dalam rockwool ini sebelum kita masukkan terlebih dahulu kita membuat lubang kecil-kecil dulu terserah menggunakan apa seperti lidi atau apapun saya menggunakan pingcet ya untuk melubanginya dan disini saya akan langsung saja memasukkan bibit ke dalam rockwool ya seperti ini saya masukkan satu-satu nah ini bibit yang saya masukkan adalah bibit bawang merah guys dan sebelahnya lagi itu adalah bibit bawang rei ya bawang rei dan cara memasukkannya seperti ini ya satu-satu ke dalam lubang kecil ya yang sudah kita buat tadi nah setelah enamkan ke dalam rockwool ya sekarang kita menyiramnya ya menyiram rockwoolnya sekedar basah saja guys agar menjaga kelembabannya oke seperti ini guys tapi lebih bagus lagi pakai spray ya guys lebih bagusnya pakai spray agar kelembaban airnya merata ya di dalam rockwoolnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys ini dulu tahap awal pengalaman hitroponik guys jangan pernah berbosank untuk berkesperimen, terus berkarya agar semakin terbiasa dan bisa menjadi ahli Itu saja yang bisa saya bagikan informasinya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya